mindset ini adalah satu kata yang sangat sering kita dengar apa sih sebenarnya mindset ada banyak definisi ada yang menyatakan mindset ini adalah belief atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku seseorang ada yang bilang ini adalah kondisi pikiran yang mempengaruhi seseorang bagaimana kalau saya tawarkan sebuah definisi yang sederhana yaitu mindset terdiri dari dua kata mind dan set jadi mindset adalah mind pikiran yang di set pada sesuatu di kunci pada sesuatu ada mindset positif ada mindset negatif mindset positif adalah pikiran yang terkunci pada hal yang positif mindset negatif adalah pikiran yang terkunci pada hal-hal negatif ini terjadi baik secara sadar atau seringkali tidak disadari kita juga mengenal ada yang namanya growth mindset ada yang fixed mindset growth mindset artinya pikiran ini bisa berkembang bisa terus bertumbuh menjadi jauh lebih baik lagi sementara fixed mindset artinya apa ya sudah kita seperti ini terima saja apa adanya tidak mungkin bisa berubah ini kan sejalan dengan yang tadi sudah disampaikan bahwa pikiran di set kalau dia growth mindset berarti pikiran di set pada growth pada pertumbuhan kalau fixed mindset artinya mind pikiran di set pada sesuatu sifatnya fixed tidak lagi bisa berubah jadi apa yang harus kita lakukan kita harus secara sadar mengidentifikasi mengenali mindsetnya kita kemudian secara sadar men-set mind atau pikiran kita untuk hal-hal yang baik selamat menikmati